Setelah kalian menikah, kalianlah yang mendidik istri kalian. Menjadi suami-suami pendidik, menjadi suami-suami pengajar. Dia yang mendidik istrinya. Ada lima hak istri kepada suami. Pertama, makan. Siap kasih makan? Kedua, pakaian. Siap kasih pakaian? Sekarang banyak suami-suami yang tidak siap kasih pakaian. Kain yang belum selesai dijahit, dia kasih. Kain yang satu meter, dia kasih. Sudah jelas istri tingginya satu meter enam puluh. Dia kasih satu meter. Dia tentu dari atas kurang, dari bawah kurang. Disuruh naik pesawat. Mata saya juga yang bayar. Oleh sebab itu, yang pertama, makanan. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, siap kasih tempat tinggal. Yang keempat, pendidikan. Mendidik istri. Hai istriku, sini. Baca Quran. Buka Quran. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lah ammi. Walikal kitabu la raib fi. Udallil muttaqin. Mantap, istriku. Mantap. Kanda pandai baju Quran. Enggak. Buk nyuruh saya. Kata Ustaz Somad, suruh belah istri. Masalah kau bisa, enggak bisa. Itu enggak apa-apa. Tetap belajar. Yang laki-laki tetap datang ke kori kita. Datang cari alamatnya di mana. Tanya Habib. Tanya Habib. Di mana majelis tahsin Quran di Lampung. Saya mau perbaiki bacaan. Tapi Pak Ustaz, tolong jangan buka rahasia ya. Saya selama ini disangka keluarga pandai baca Quran. Mana tiap hari saya buka Quran. Walaupun saya nengok-nengoknya aja. Tapi tolong jangan bukakan rahasia. Saya mau belajar sama Pak Ustaz. Dengan syarat. Belajarnya hanya empat mata aja. Boleh Pak Ustaz. Kata Pak Ustaz, jangankan empat tiga pulih bisa. Rahasiakan ini Pak Ustaz. Rahasiya terjamin. Garansi Pak Ustaz. Garansi dua tahun. Sampai bisa saya pegang Pak Ustaz. Janji. Jangan ada Ustaz di antara kita. Masya Allah. Memang ini Ustaz zaman nol. Baiklah yang dimuliakan Allah SWT. Maka lagi-lagi pendidikan, pendidikan, pendidikan. Pesan yang pertama. Siap pada pendidikan. Tadi saya mulai ceramah jam sembilan. Sekarang jam sepuluh kurang sepuluh. Lima puluh menit baru membahas satu. Pendidikan. Masya Allah. Padahal tadi saya menduga melihat keadaan seperti ini. Nampaknya tiga puluh menit selesai. Saya yakin dan percaya. Lima belas menit saya ceramah. Ini jamaah udah bubar ini. Ternyata jamaah tidak bergeming sedikit. Allah mau menunjukkan. Ambil foto dari sana. Ambil gambar dari sana. Ambil. Kabarnya pula ada lalat yang naik dari atas. Pantau semuanya. Begini orang Lampung kalau ngaji. Ternyata jamaah. Ternyata jamaah. Allahu akbar. Tunjukkan kepada dunia. Tunjukkan kepada Indonesia. Tunjukkan kepada para malaikat. Begini orang Lampung kalau ngaji. Kalau di tempat lain pengajian ramai. Karena gak ada hujan. Di tempat lain pengajian ramai. Karena cuaca cerah. Tapi di sini. Air di bawah. Air di atas. Tapi tetap. Masya Allah. Allahu akbar. Ya kan yang luar biasa. Yang pertama pendidikan. Yang kedua. Eko. Ekonomi. Eko sistem dia bilang. Ekonomi. Ustadz Abdul Soman bisa ceramah seperti ini. Karena eko. Ekonomi. Ini mikrofon kan ekonomi. Kalau yang suaranya bergema. Itu namanya eko. Assalamualaikumussalam. Jemaatnya 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 jemaatnya. Apa kabar sekalian sekalian. Saya kalau sudah ke masjid. Tiba-tiba mikrofonnya pakai eko. Saya marah. Matikan ekonya. Matikan. Eko itu bukan untuk ceramah. Itu untuk penyanyi dangdun. Tapi ini maktap mikrofon luar biasa. Betul. Insya Allah. Kadang kita mau ceramah. Gak bisa. Kenapa? Karena baru mau jalan sebentar. Tertarik oleh mudraba. Tapi di sini bebas mau jalan. Sampai ke ujung pun tidak mati. Betul? Tengok sampai ke ujung. Tetap bersuara. Tetap bersuara. Masya Allah. Assalamualaikum. Oh ada anak-anak muda. Anak-anak muda-mudahan menjadi anak soleh dan sonyah. Anak-anak muda-mudahan menjadi anak soleh dan sonyah. Oh jangan salam. Nanti salam. Takutnya bukan saya menolak salaman. Nanti saya salam satu yang semua salaman. Tak jadi saya ceramah. Ternyata yang dari jauh bisa melihat gambar saya dari situ. Masya Allah. Luar biasa. Marhabbaim. Marhabbaim. Nakdodul ulama bandar Lampung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada payung NKRI merah putih. Hadir semuanya. Insya Allah. Semua yang hadir ini ekonominya akan meningkat. Insya Allah. Semua yang hadir ini murah rezekinya. Insya Allah. Lampu-lampu, tenda-tenda. Balai huang besar. Ini semua karena ekonominya baik. Orang Lampung ini kaya-kaya. Dari mana Ustaz tahu orang Lampung kaya? Karena bajunya dibuat dari benang emas. Mas. Peci pun peci. Saya pulang. Saya pulang ditanya sama orang. Ustaz Sobat itu peci-nya apa? Cukup emas. Makanya besok saya naik pesawat. Takut juga kalau masuk. M exhibitions yang ini. Takut hilang ini. Saya pulang begitu. Saya pulang itulah. Arapan itu. Terima kasih.